Kedele maut jilid 8. Apa sebabnya dia bisa peroleh penghormatan setinggi ini? Tak perlu ditebak pun sudah jelas. Hal ini disebabkan KHO Beng berhasil membongkar kedok rahasia dae isi kedele maut hingga membuat sebuah pahala besar. Atau dengan kata lain dialah yang kemungkinan besar akan mendapatkan budak emas dari Xiaolin Pei dan Panji Parak dari Butong Pei, jelas masa depannya amat cemerlang. Tapi siapa pula yang menduga bahwa sesungguhnya kedele maut adalah kakak kandung KHO Beng sendiri? KHO Beng yang berada di bawah perhatian beratus mati benar-benar merasa sangat tidak tenang, bagaikan duduk di kursi berjarum, dia tidak bisa melukiskan bagaimanakah perasaannya waktu itu. Ketika melihat Kiong Cheng San menghormatinya dengan arak, meski KHO Beng tak pandai minum, dalam keadaan demikian dia memang perlu meminjam pengaruh alkohol untuk membangkitkan semangatnya, maka tanpa berpikir panjang dia meneguk tiga cawan arak dan membalas dengan tiga cawan pula. Setelah enam cawan masuk ke perut, mukanya mulai merasa panas dan semangatnya berkobar pula, tapi ketika jago lain ikut menghormatinya dengan arak, pemuda itu mulai mengeluh. Bila ditolak hal ini berarti tidak menghormati orang lain, jika tidak ditampik, ia pasti akan mabuk padahal keselamatan jiwa encinya sedang terancam. Untunglah di saat inilah tiga ruyung raksasa dapat menyelamatkan KHO Beng dari kesulitan. Buru-buru Kim Lotoa berdiri seraya berkata, para Ciam Pue dan saudara sekalian, baru saja KHO Siow Hiap tiba di sini, sewaktu ditemukan kedua ekor kudanya sudah roboh dan Siow Hiap sendiri mandi peluh, Konon ada berita yang lebih penting lagi hendak disampaikan, aku rasa kita tidak boleh menunda-nunda kesempatan Siow Hiap untuk terbicara. Ternyata perkataan tersebut segera mendatangkan hasil yang luar biasa, diiringi seruan kaget para jago bersama-sama menghentikan perbuatannya dan duduk kembali dengan wajah tegang. Di bawah perhatian begitu banyak orang, seketika itu juga KHO Beng merasakan tekanan yang sangat berat, buru-buru dia berkata, YAA, hampir saja aku melupakan suatu persoalan besar padahal sejak pagi tadi aku menyusul kemari dengan menggunakan dua ekor kuda secara bergantian dengan menempuh perjalanan sejauh 200 li lebih, Sebetulnya ada berita tentang kedele maut yang hendak ku sampaikan, begitu perkataan tersebut diucapkan, seruan kaget kembali bergema memenuhi seluruh ruangan. Sekali lagi paras muka liong kiong sencu kiong cengsan berubah hebat, segera tanyanya, apakah kau berhasil mendapatkan penemuan baru dengan berlagak serius? KHO Beng berkata, pagi tadi aku telah mendapat serangan gencar, pihak lawan dengan segenggam kedele yang disebarkan seperti bunga hujan mengancam tubuhku dengan hebat, Andai kata aku tidak tahu diri dan pandai menunggang kuda, mungkin jiwaku telah melayang sejak pagi tadi, dengan wajah berubah hebat liong kiong sincu berseru tertahan, Kau mengatakan si kedele maut telah menyergap muka HO Beng manggut-manggut. Yeaa, yang kumaksudkan memang kedele maut, di samping itu aku pun perlu menerangkan kepada Ciam Pue Sekalian bahwa kedele maut telah muncul dengan wajah aslinya, ternyata dia adalah seorang perempuan berambut hitam yang berusia tiga puluhan dan bermuka jelek seperti kuntilanak, Sebaliknya dua perempuan yang meski berparas agak lumayan namun dandananya justru kebanci-bancian, mirip sekali dengan bocah bodoh, Keterangan bohong yang diutarakan olehnya ini segera menimbulkan seruan kaget dari seluruh jago yang ada. Tak tahan lagi liong kiong sincu berseru, menurut utusan yang dikirim dari Sam Goan pun dijelaskan bahwa kedele maut adalah seorang nona berusia dua puluhan, dan berwajah cantik jelita dan menggunakan tayung sebagai senjata, sedang dua orang dayangnya menggunakan ikat pinggang pelak, apakah utusan dari Sam Goan pun telah salah menyampaikan? Tidak, berita dari utusan Sam Goan pun memang begitulah keterangannya, lalu apa sebabnya wajah kedele maut bisa berubah lagi tanya liong kiong sincu tak habis mengerti. Menurut dugaanku, bisa jadi kedele maut yang kujumpai untuk yang pertama kalinya di kota Tongsia. Tempo hari adalah wajah penyamaran mereka, mendengar keterangan tersebut, liong kiong sincu segera menghela nafas panjang, aaaai, kalau begitu pengepungan kita yang ketat di sekitar Gak Yang dan Telaga Tongting kembali akan sia-sia belakang kiong tai hiap. Jangan keburu putus asa mendadak dari sisi KHO Beng berkumandang seruan yang berat tapi penuh bertenaga. Cepat-cepat KHO Beng berpaling, ternyata si pembicara adalah seorang pendek tatua beralis mata putih yang waktu itu sedang mengawasi kearahnya dengan pandangan tajam. KHO Beng sangat terkejut setelah menghadapi kejadian ini, dia tak tahu siapakah pendek tatua ini sebab kiong cheng san belum sempat memperkenalkan kawanan jago itu satu persatu kepadanya. Yang membuat dia tak tenteram adalah ketajaman metu seng pendek tatua yang ibarat pisau tajam siap menyayat hatinya itu, pandangan semacam itu terasa tajam dan menggidikan hati. Dia seakan-akan mencuri GKHO Beng tapi seperti juga sedang mencari sesuatu dari tubuh pemuda tersebut, pokoknya pandangan tersebut mengartikan banyak sekali tapi justru karena banyak mengandung maksud hingga pada hakikatnya susah dicernakan dengan begitu saja. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak KHO Beng, pikirnya, mungkinkah dibalik keteranganku tadi terdapat titik kelemahannya? Ataukah mungkin dia sudah mengetahui rencanaku sementara di atar menung, pendek tatua itu sudah berkata dengan suara dalam, Sio Sucu banyak hal yang tidak kupahami, bersediakah Sucu memberi keterangan tentu saja? Silahkan Tai Su bertanya dari mana Sio Sucu bisa mengatakan bahwa orang yang menyerangmu pagi tadi adalah si kedele maut terhadap pertanyaan semacam ini? KHO Beng memang telah menyiapkan jawabannya, maka sambil tersenyum segera jawabnya, dalam dunia persilatan dewasa ini, selain kedele maut, siapa pula yang menggunakan biji kedele sebagai senjata rahasianya? Apalagi sekalipun wajahnya telah berubah namun senjata yang digunakan tetap berupa payung bulat, kalau tidak mana berani ku katakan seyakin ini pendek tatu segera manggut-manggut, dia kembali berkata, perkataan itu benar juga, apalagi jika dilihat dari tindakan kedele maut yang melanggar kebiasaannya dengan menyerangmu di siang hari, jelas kalau dia telah berniat membunuhmu, hanya saja masalah yang ingin ku ketahui adalah atas dasar apa Sucu dapat mengatakan secara yakin bahwa kedele maut yang kau jumpai hari ini adalah wajah aslinya, sedang wajah yang kau jumpai di kota Tongsia adalah wajah palsu hasil penyaruannya dengan cepat KHO Beng telah menyadari akan kelihayaan si pendek tatua ini. Sebab setiap pertanyaannya boleh dibilang seperti pisau tajam yang langsung menusuk ulu hati, andai kata ia tidak melakukan persiapan secara matang sudah pasti semua kebohongannya akan terbongkar. Maka dengan wajah yang kalem dan menjawab, memang sangat beralasan bila Taiso mengemukakan kecurigaannya, tapi aku bisa berkata demikian karena berdasarkan dua buah kesimpulan yang kubuat. Pertama, kejadian yang berlangsung pada hari ini terjadi di pagi hari, aku dapat melihat wajahnya dengan lebih jelas, terbukti pihak lawan memang tidak mengadakan penyamaran karena kulit wajahnya sewarna dengan kulit tangannya, jadi dia tidak mungkin memakai kedok, sebaliknya di kota Tongsia, hal itu terjadi tengah malam, segala sesuatu yang terlihat sukar dipastikan kebenarannya dengan dua kali perjumpaan dalam saai yang berbeda serta bentuk yang berbeda pula, maka setelah kupikirkan kembali secara masak-masak, akhirnya kusimpulkan penampilannya pagi tadi barulah merupakan wajah aslinya. Kedua, biarpun dalam dua kali perjumpaan ia muncul dengan dua wajah yang berbeda, semua senjata yang digunakan tak berubah, sedang jumlah mereka yang bertiga satu majikan wadah yang pun tak berbeda pula, ditambah lagi nada perkataannya sewaktu hendak membunuhku, sudah pasti dia adalah kedele maut. Nah, atas dasar dua hal inilah ku sampaikan beritaku tadi. Apakah Taisu masih ada yang tidak jelas pendek tatua itu terbungkam dalam seribu bahasa, tapi wajahnya masih susah diduga bagaimanakah perasaannya sekarang, mukanya tetap tawar dan tatapan matanya tetap tajam, kesemuanya ini membuat KHO Beng tak bisa menduga apa gerangan yang sedang dipikirkan Hwesyo tersebut. Liong Kiong Kiong Cheng San segera menghela nafas panjang, katanya, sekalipun penjagaan dan penghubungan yang kita lakukan sangat rapat, mat-mat-mat tersebar di mana-mana dan pos penjagaan berlapis-lapis, namun setelah dilihat dari kenyataannya sekarang, sekalipun kedele maut belum sampai lolos dari wilayah di sekitar sini, rasanya untuk berhasil menangkap mereka pun belum tentu menjadi kenyataan, para jago lainnya sama-sama terbungkam dengan wajah lesu, jelas keputus asaan Kiong Cheng San telah mencerminkan pula perasaan dari kawanan jago lainnya. KHO Beng segera merasa inilah saat baik untuknya mengundurkan diri, mencari tempat dan berdiam sendirian untuk berpikir lebih jauh, dia ingin memeriksa apakah semua rencananya telah sempurna atau belum, bila terjadi perubahan berarti dia masih sempat menghadapinya dengan kera kedua yang telah dipersiapkan. Tapi ia percaya, dengan perbuatannya itu maka tujuannya mengacaukan berita yang sesungguhnya telah tercapai, paling tidak hal tersebut akan menambah kesulitan dan kebingungan kawanan jago tersebut, dengan demikian ia pun berhasil pula merebut sedikit waktu, agar kakak kandungnya berupaya untuk meloloskan diri dari kepungan pengawasan kawanan jago yang berada seratus lidi sekeliling telaga Tongting dan kota Gakkyang. Maka dengan berlagak sangat lelah karena menempuh perjalanan jauh, ia menjurah kepada para jago di sekeliling tempat itu sambil katanya lagi, sejak mengalami penyergapan sampai melakukan perjalanan jauh ke tempat ini, aku yang muda belum sempat beristirahat barang sekejap pun, aku merasa amat lelah dan mohon maaf jika aku yang muda harus undur diri lebih dulu untuk beristirahat, aaaai benar. Aku tidak berpikir sampai ke situ, Liong Kiong Sen Chu Kiong Cheng San segera berkata, kalau begitu biarku mohon tiga bersaudara Kim untuk menemani siau hiap beristirahat di tepi telaga, besok pagi aku akan mengiring orang lagi untuk mengundang sauh hiap. KHO Beng mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan tempat duduknya. Saat itulah pemuda itu merasa ada sepasang metu yang amat tajam sedang mengawasinya tanpa berkedip. Pandangan semacam itu 80% persis seperti pandangan si pendekta tua tadi. Pandangan itu beral dari meja kedua dekat dinding, maka buru-buru ia melirik sekejap ke sana, ternyata dia adalah seorang sastrawan setengah umur yang memakai baju hitam, wajah orang itu terasa asing baginya. Sekali lagi KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, tanpa terasa kewaspadaannya ditingkatkan. Ia sadar, berhasil atau tidaknya tipu daya yang sedang dilaksanakan untuk melindungi keselamatan jiwa encinya, bisa jadi akan tergantung pada tindakan yang akan dilakukan sastrawan berbaju hitam serta pendekta tua itu. Biarpun hati kecilnya merasa terkejut, namun paras mukanya sama sekali tidak berubah, dengan langkah yang amat santai ia menuruni rumah makan Uiho'lo. Di bawah bimbingan tiga camruk Kim Kong Sampian, berangkatlah pemuda itu menuju ke Wisma yang berada di tepi telaga. Jarak antara Wisma dengan rumah makan Uiho'lo hanya beberapa kaki, bangunan itu menghadap ke arah telaga dengan sisi kanannya menghadap pintu gerbang kota Gakyang, sebelah kiri menghadap rumah makan Uiho'lo dan belakangnya menempel bukit kunsan. Sesungguhnya tempat itu merupakan tempat yang amat strategis. Akhirnya KHO Beng diajak masuk ke ruang sebelah kiri di deretan kedua Wisma itu. Sebelum berpamitan, Kim Loto A sempat berpesan, Sau Hiap, bila kau membutuhkan sesuatu, silahkan saja minta kepada petugas Wisma, besok pagi kami akan datang menjenguk Sau Hiap lagi, buru-buru KHO Beng mengucapkan terima kasih. Sepeninggalnya Kim Kong Sampian, ia pun menutup pintu dan naik ke pembaringan untuk mengendorkan urat-urat badan. Walaupun rasa lelah dan mengantuk datang menyerang secara bertubi-tubi, KHO Beng tak berani memejamkan metu barang sekejap pun, sorot metu sastrawan berbaju hitam dan pendek tatua yang tajam mengiriskan itu selalu berkecambuk di dalam benaknya. Kesemuanya itu membuat anak muda ini mau tidak mau mesti meningkatkan kuas padaannya agar dapat menghadapi setiap perubahan setiap saat. Maka dia memaksakan diri menahan rasa kantuk dan lelah yang luar biasa dan duduk bersila di atas pembaringan, lalu mengatur napas menurut ajaran si unta sakti berpunggung baja. Setelah mengatur pernapasannya tiga kali, pelan-pelan KHO Beng mulai merasakan hatinya tenang, pikirannya kosong dan memasuki tahap lupa akan sekelilingnya. Siapa tahu pada saat itulah tiba-tiba pintu kamar dibuka orang, kemudian tampaklah sesosok bayangan manusia menyusup ke dalam kamar. Mendengar desingan suara itu segera KHO Beng membuka matanya kembali, ternyata orang yang menyusup ke dalam ruangannya tak lain adalah sastrawan berbaju hitam dengan perasaan terkesiap cepat-cepat. Setia melompat bangun lalu dengan lagak keheranan ia menegur, oh 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 rupanya saudara, ada urusan apa sih setelah merapatkan kembali pintu kamar, sastrawan berbaju hitam itu mengawasi wajah KHO Beng dengan pandangan yang amat tajam, kemudian pelan-pelan ia baru bertanya dengan suara berat dan dalam, aku hanya ingin bertanya kepada Syau Hiap, apakah dalam sakumu terdapat suatu benda-benda apa yang saudara maksudkan? Tanya KHO Beng setelah diam-diam tertegun sejenak. Sebuah lencana kemala hijau bergambar naga, sekali lagi KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras, segera tegurnya dengan suara dalam, apa maksudmu? menanyakan persoalan ini dengan sikap yang tetap dingin dan kaku, sastrawan berbaju hitam itu berkata, Syau Hiap masih ingat dengan orang yang meninggalkan uang di Kuantong dan tak pernah muncul kembali KHO Beng menjadi tertegun, setelah agak ragu sejenak, bisiknya, jadi kau, kau adalah, aku Lisem tukas sastrawan berbaju hitam itu, nah sekarang Syau Hiap dapat memberi penjelasan, Lisem, Lisem KHO Beng mengulangi nama tersebut sampai beberapa kali, mendadak ia merasakan semangatnya berkobar, kejut dan gembira segera serunya, jadi kau adalah Lisem yang dimaksudkan KHO Lotnya, sikap sastrawan berbaju hitam yang semula dingin dan kaku, tiba-tiba saja berubah menjadi amat sedih, bisiknya lirih, kalau begitu, Syau Hiap adalah majikan kecil dari Lisem, sungguh amat sengsara hamba mencari jejakmu, sembari berkata, ia segera menjatuhkan diri berlutut di atas lantai, buru-buru KHO Beng membangunkannya, seraya berbisik, kakak Lisem, harap kau jangan memanggil aku dengan sebutan tersebut, bolahkah aku tahu apa hubunganmu dengan KHO Lotnya, kami adalah guru dan murid sahut Lisem dengan sikap menghormat, hamba sudah 15 tahun lamanya belajar silat dari dia orang tua, KHO Lotnya sangat berhati baik dan setia kepada ayahku, dia pun banyak melepaskan budi kebaikan kepada aku KHO Beng, dan selanjutnya kita saling menyebut saudara saja, biarku sebut kau Semto aku, beberapa patah kata itu diucapkannya dengan nada tulus dan jujur dengan perasaan gugup Lisem segera berseru, ah 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 ah, hal ini mana boleh jadi? Selama 15 tahun terakhir hamba selain mendengar suhu membicarakan soal majikan muda, ia minta kepadaku untuk berbakti dan setia kepadamu, hubungan kami tak boleh lebih dari hubungan antara majikan dan hamba, biar hamba bernyali setinggi langit PN tak berani membangkang pesan guruku ini, dalam keadaan seperti ini KHO Beng Lunggan ribut dengannya, maka kembali ujarnya dengan sedih. Apakah kau sudah tahu bahwa KHO Lotnya tewas dibokong orang dengan air matah bercucuran Lisem mengangguk, gara-gara ada urusan, hamba datang terlambat, waktu majikan telah pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi dari penyelidikan hamba sudah terbukti bahwa suhu tewas dikarenakan jarum pembeku darah penghancur tulang tiang-tiangkut, kini jenazah suhu sudah ku kebumitan Sam Kho, segala sesuatunya tak usah terburu-buru diselesaikan, hibur KHO Beng dengan suara dalam, semua dendam sakit hati mari kita catat dulu menjadi satu, kemudian baru kita tuntut balas satu persatu, mari kita duduk dulu sambil berbincang-bincang. Tidak tukas Lisem cepat, kedatangan hamba kemari karena ingin memberitahukan suatu urusan penting kepadamu, majikankah segera meninggalkan tempat ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Tahukah majikan muda bahwa kedele maut yang digembar-gemborkan orang selama ini sesungguhnya enci kandungmu sendiri KHO Beng segera menghela nafas panjang? A-A-A-I, justru lantaran aku terlambat mengetahui asal usulku yang sebenarnya sehingga kesalahan yang amat besar ini telah ku perbuat. Justru karena persoalan inilah tergesa-gesa aku datang kemari dengan maksud hendak menanggulanginya secepat mungkin, majikan muda kata Lisem sambil menghela nafas pula, walaupun tindakanmu ini sangat pintar, namun dapatkah kau kelabui kawanan rasa-rasa tua itu? Mumpung sekarang masih ada kesempatan, cepatlah pergi meninggalkan tempat ini, aku khawatir bila sedikit terlambat lagi, kau tak akan punya waktu untuk meloloskan diri, biarpun dalam hati kecilnya KHO Beng merasa amat tegang, namun setelah dipikir sebentar, segera jawabnya lekas, tidak. Aku mesti menyelesaikan dulu persoalan ini sampai sejelas-jelasnya, aku rasa bohongku barusan sangat rapi dan tiada hal-hal yang mencurigakan, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui kebohonganku itu majikan muda, walaupun alasan yang kau kemukakan memang sangat jitu dan hebat, namun gerak-gerikmu justru sangat mencurigakan, apakah maksudmu si pendeta tua yang menaruh curiga kepada ku? tanya KHO Beng kemudian sambil berkerut kening. Lisem manggut-manggut, majikan muda, tahukah kau siapakah si keledai gundul itu siapakah di adia adalah Bok Sian Tiang Lo, salah satu di antara Ngo Heng Ngo Jun 5 sesepuh lima unsur dari ruang tatmuan kuil Siaulim Sika KHO Beng merasa terperanjat sekali, serunya tertahan, aaaai, rupanya dialah Bok Sian Tiang Lo dari Siaulim Pei, waaaah, celaka persoalannya mah belum sampai serunyam itu, meski si keledai gundul itu sudah menaruh kecurigaan terhadap majikan muda, namun ia belum berani memastikan secara 100% bahwa apa yang dikatakan majikan hanya bohong belaka, sebetulnya dari persoalan manakah? Si keledai gundul itu bisa menemukan penyakitku keledai gundul itu beranggapan meski apa yang dikatakan majikan masih sukar dibedakan antara sungguh dan tidaknya, namun tindakanmu datang ke telaga tongting ini justru menimbulkan masalah besar. Sebab kalau dibilangkah sedang kabur menyelamatkan diri, jalan raya yang menebus ke seluruh negeri toh luas dan banyak, mengapa kau justru begitu kebetulan memilih jalan yang yang menuju ke telaga tongting? Sebaliknya kalau dibilang kau khusus datang kemari untuk menyampaikan kabar, mengapa berita tersebut tidakkah sampaikan dulu kepada rekan-rekan persilatan yang lain tapi justru jauh-jauh datang ke telaga tongting ini? Bukankah tindakan semacam ini jauh dari kebiasaan KHO Beng segera merasakan hatinya menjadi lega setelah mendengar perkataan itu, katanya sambil tertawa ringan, siapa bilang di dunia ini tiada kejadian yang kebetulan? Kalau hanya masalah ini yang menjadi titik pangkal kecurigaan keledai gundul itu, aku percaya masih mampu merebut kepercayaan orang lain terhadap diriku majikan kembali Sam memperingatkan dengan suara dalam, konco si keledai gundul itu sudah mengetahui asal usulmu yang sebenarnya, malah sejak mulat pertama ia sudah menaruh curiga kalau si kedelai maut sebenarnya adalah enci kandungmu. Atas dasar inilah ia lantas menduga kalau kedatanganmu kemari bisa jadi ada sangkut pautnya dengan keledai maut itu sekali lagi KHO Beng merasakan hatinya tercekat, agak terperanjak ia berseru, Nihai benar bajingan gundul itu, jadi persoalan inilah yang kau khawatirkan? Tahukah kau tindakan apakah yang hendak mereka perbuat terhadap diriku tadi? Boksian si pendepa bajingan itu telah menyelenggarakan rapat rahasia dengan ketua istana naga sekalian beberapa orang penanggung jawab dalam operasi ini, hasil rapat tersebut ditetapkan bahwa penjagaan yang dilakukan sekarang tetap dilangsungkan seperti semula, bahkan mereka pun akan mengutus orang untuk mengawasi majikan secara diam-diam, setelah itulah mereka akan mengiring utusan menuju ke Pekeng Tong. Mengapa mengiring utusan ke Pekeng Tong dewasa ini? Hanya anak murid yang berasal dari Ginsan Siancu, Dewi Payung Perak, yang mempergunakan senjata payung dan angkin sebagai senjata andalannya untuk mengarungi dunia persilatan. Oleh sebab itulah keledai gundul itu memutuskan akan mengiring utusan ke sana untuk mencari bukti atas hal tersebut, apakah enciku memang anak murid Dewi Payung Perak Lisem manggut-manggut? Ya benar, dugaan mereka kali ini memang tepat sekali, KHO Beng segera menghelana pas panjang, A-A-A-I, kalau begitu, asal-usul Cici bakal terbongkar sama sekali dalam soal ini majikan tidak perlu khawatir, kata Lisem sambil tersenyum. Keberangkatan mereka ke Pekeng Tong kali ini pasti tidak menghasilkan apa-apa mengapa demikian sebab Dewi Payung Perak telah menghadiahkan segenap tenaga dalam yang dimiliki kepada Cici Mi dengan ilmu Kegoan Koan Tong, atas perbuatannya ini beliau telah menghembuskan napasnya yang terakhir, itulah sebabnya utusan mereka bakal cuma menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan belaka, dari mana Semto Aku bisa memperoleh begitu banyak kabar berita tanya KHO Beng sesudah termangu sejenak. Sekulung senyum bangga segera menghiasi wajah Lisem. Saat ini hamba sudah menjadi salah satu orang kepercayaan dari Bok Siam si bajingan gundul itu, jadi semua rahasia mereka tak akan lolos dari pendengaranku. Hi, 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 tentu saja mereka tidak pernah akan menduga kalau aku Lisem adalah metu-metu dari kedele maut bagus sekali perbuatanmu ini puji KHO Beng sambil menepuk-nepuk bahunya, perbuatan Semto Aku memang tak berakal diduga sama sekali olehnya, mereka pasti akan kebobolan kali ini. Ketika hamba kemari mereka sedang melakukan perundingan rahasia tukas Lisem tiba-tiba, aku rasa perundingan itu sudah pasti sudah usai sekarang, nah majikan muda kau harus segera mengambil keputusan setelah termenung sejenak, KHO Beng bertanya lagi, Semto Aku, dimanakah ciciku sekarang nona masih berada di dalam kota Gakkyang? A-a-a-i, sebenarnya ia telah memutuskan akan berangkat malam ini, tapi sejak berita yang dibawa pihak Semgo Anbun tiba di sini, Ketua Istana Naga Kiong Cheng San telah menyebar luaskan identitas kedele maut kepada segenap umat persilatan yang berada di seputar kawasan ini, aku rasa penjagaan yang mereka lakukan telah diperketat sehingga sulit rasanya bagi nona untuk meloloskan diri, baru selesai itu diutarakan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia bergema dari luar pintu kamar. Lisem kelihatan amat terkejut, buru-buru bisiknya lagi, ada orang datang, hamba tak bisa berdiam lagi di sini. Majikan, lebih baikkah segera tinggalkan tempat ini, soal keselamatan nona serahkan saja kepada hamba, nah aku pergi dulu, habis berkata ia segera membuka jendela belakang, lalu tanpa menimbulkan sedikit suara pun ia menyelinap dan lenyap di balik kegelapan sana. Sementara itu suara langkah manusia telah tiba di muka pintu, KHO Beng berpikir sejenak lalu cepat-cepat naik ke atas pembaringan, melepaskan pakaian dan sepatunya lalu menyelimuti badannya dengan selimut dan pura-pura tidur. Hampir pada saat yang bersamaan tiba-tiba pintu kamar dibuka orang dan masuklah seorang pendeta gundul beralis putih yang membawa sebuah tongkat. Ternyata orang ini tak lain adalah bok sianti yang lho dari si Olimpei, orang yang mendatangkan was-was bagi KHO Beng. Di satu pihak KHO Beng baru saja berpura-pura tidur, di pihak lain pintu dibuka orang secara tiba-tiba, kedua kejadian tersebut boleh dibilang berlangsung pada saat yang hampir bersamaan. Diam-diam KHO Beng merasakan hatinya berdebar keras, ia tak tahu siapakah yang munculkan diri waktu itu, sedang dalam hati kecilnya diam-diam mengkhawatirkan identitas sendiri yang terbongkar. Sementara itu bok sianti yang lho nampak agak tertegun ketika melihat KHO Beng sedang tidur nyenyak di atas pembaringan, alis matanya segera berkerenyit, selintas perasaan bimbang menguasai hatinya. Tapi sesaat kemudian ia telah menegur dengan lirih, Sao Si Chu, apakah kau belum mendusin dari suara teguran itu? KHO Beng segera mengenali suara bok sianti yang lho, jantungnya berdetak makin keras. Dalam detik itu, ia tak bisa menduga apa maksud dan tujuan kedatangan Hwo Siu itu ke dalam kamarnya, ia pun tak tahu jawaban apa yang mesti diberikan atas pertanyaan itu, Menyahut? Ataukah membungkam saja? Dalam waktu singkat ia dapat menarik kesimpulan, Andai kata ia bangun untuk memberikan jawaban, Perbuatannya ini bakal mendatangkan banyak titik kelemahan, Tapi andai kata berlagak pulas dengan nyenyak, Hal ini pun dangat mencurigakan, Sebab mana ada orang perselatan yang tidak menaruh kewaspadaan meski selagi pulas? Dari dua pertimbangan ini, KHO Beng merasa lebih baik memilih sikap yang lebih gampang dihadapi, Ia merasa ada baiknya segera bangun dari tidurnya dan menghadapi Hwo Siu tersebut. Sebab ia berpendapat, bila ia tetap berlagak tidur terus, Tindakan ini di mata seorang jago kawakan yang berpengalaman luas justru akan menimbulkan kecurigaan yang jauh lebih besar lagi. Begitu keputusan diambil, dia pura-pura menguap keras dan menjawab sekenanya, Siapa di situ pelan-pelan ia bangkit dari tidurnya dan menatap wajah Bok Sianti yang lo sambil mengucek-ngucek matanya. Bok Sianti isu tersenyum, sambil merangkap tangannya di depan dada ia memberi hormat, Sapanya, Sao Si Chu, nyenyak benar tidurmu, maafkan kedatangan lolap yang kelewat ceroboh, KHO Beng tidak membiarkan Hwo Siu itu menyelesaikan kata-katanya, Dengan berlagak terkejut buru-buru ia mengenakan sepatunya lalu turun dari pembaringan dan memberi hormat sambil berkata, Oh 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 oh, rupanya tai su. Maaf kalau aku yang muda kurang hormat karena terlelap tidur, Sao Si Chu kelewat merendah boksian tai su tersenyum, Apakah Sao Si Chu sudah merasa segar kembali sambil berkata ia duduk di tepi meja. Se telah beristirahat sebentar, rasa penat memang rada hilang, Tapi, ada urusan penting apakah tai su datang kemari walaupun di luar ia bersikap sopan dan merendah, Padahal diam-diam hawa murninya telah disiap siagakan, Dengan tenang ia siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Tampaknya boksian tai su tidak menaruh niat jahat, Sikapnya tetap ramah dan serius ketika mendengar pertanyaan itu, Ia segera menyahut sambil tersenyum, Oh oh, ketika pertemuan baru bubar tadi, Lolap hanya sekalian datang menjengukmu, Aku khawatir Sao Si Chu kelewat penat sehingga aku sengaja datang untuk menghadiahkan sebutir pil Gigoan Kim Wan untukmu, Sambil berkata ia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebutir pil emas sebesar kacang kedelai yang segera diangsurkan ke hadapan KHO Beng. Penghormatannya ini bukan saja membuat KHO Beng menjadi tertegun, Bahkan Sabtu ingatan segera melintas di dalam benaknya, Bukankah dia berniat hendak menghabisi nyawaku? Mengapa malah menghadiahkan sebutir pil mestika dari Siauling Pei? Jangan-jangan isi pil tersebut adalah obat beracun tapi di luarnya ia bersikap ramah, Malah tanpa ragu diterimanya pil itu sambil mengucapkan terima kasih tiada habisnya, Maksud baik Taiso tak berani ku tampik, Pemberian ini cukup membuat aku yang muda merasa bahagia sekali habis berkata ia segera memasukkan pil itu ke dalam mulut dan menelannya dengan cepat. Diam-diam ia telah memutuskan, Demi keselamatan encinya, Sebelum rencana keduanya berjalan menjadi kenyataan, Dia tak ingin memperlihatkan sesuatu perbuatan yang mencurigakan. Ini berarti, Sekalipun pil itu benar-benar racun, Dengan pertaruhkan selembar jiwanya, Ia tetap akan menelannya, Paling bantar di saat racun itu mulai bekerja, Dia akan melancarkan serangan terakhir dengan sepenuh tenaga. Ketika pil itu menggelinding masuk ke dalam perutnya, Bau harum segera menyebar kemana-mana, Semangatnya menjadi segar kembali, Terbukti betapa mujaratnya pil mestika dari si Olimpai. KHO Beng yang diceka merasa tegang, Pelan-pelan menjadi lega kembali. Ia tahu pil tersebut bukan racun, Tapi apa maksud Moksian Taisu yang sebenarnya? Persoalan ini menimbulkan tanda tanya besar dalam benaknya. Sementara itu Boksian Taisu berkata sambil tersenyum ramah, Sao si cu, kau jangan kelewat merendah kepada lolap. Oya, mari duduk, kita berbincang-bincang sebentar, Terima kasih Taisu sahut KHO Beng dengan sikap menghormat. Diluar ia bersikap sungkan-sungkan dan menaruh hormat. Sebaliknya secara diam-diam tenaga dalamnya telah dihimpun menjadi satu siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Bagaimana perasaan Sao si cu sekarang tanya Boksian Taisu lagi? Tubuhku menjadi segar, Kepenatan hilang tak berbekas, Nyata sekali obat mestika dari Siow Lim Pei memang sangat hebat. Kembali Boksian Taisu tersenyum, Barusan lolap telah cocok dengan Kiong Tai Hiap. Gara-gara satu masalah, Sao si cu, kau sebagai anak muda tentu berpandangan lebih terbuka. Lolap harap Sao si cu dapat memberikan pula pendapatnya tentang persoalan tersebut. Taisu terlalu memandang tinggi kemampuan aku yang muda, Padahal aku masih muda, Kurang pengalaman dan berpengetahuan sangat rendah. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan Kiong Lo Chiampu'e? Aku khawatir harapan Taisu akan menjadi sia-sia belaka Walaupun dia ingin mengetahui persoalan apakah yang dimaksud Boksian Taisu, Akan tetapi dia pun sadar bahwa lawannya licik dan lihai, Dalam menghadapi setiap masalah dia harus hati-hati, Karenanya daripada mencari permusuhan atau menyakiti hati lawan, Lebih baik ia berusaha mengumpak dan memakaikan topi kebesaran di atas kepalanya. Benar juga umpakan tersebut segera termakan, Sambil tertawa terbahak-bahak Boksian Taisu segera berkata, Sao Si Chu sendiri pun kelewat merendah, Pernah kau dengar petepatah yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat Akhirnya toh akan terjatuh juga? Siapa bilang orang pintar tak bisa menjadi bodoh di suatu ketika Kalau toh Taisu ingin bertanya, Tentu saja aku yang muda akan berusaha memberi jawaban sedapatnya, Tapi bolahkah aku tahu persoalan apakah yang menjadi pangkal keributan antara Taisu dengan Kiong Lo Cian Pue? Boksian Taisu menghela nafas panjang, Keributan itu terjadi berpangkal pada berita yang dibawa Sao Si Chu barusan, Setelah menerima berita itu, Kiong Lo Si Chu segera mengajak lolap dan sekalian jago persilatan mengadakan perundingan rahasia membahas kedudukan kami saat ini, Ia berpendapat kalau toh Sao Si Chu telah menemukan jejak kedele maut yang telah muncul 200 li dari kawasan ini, Berarti musuh telah lolos dari jaring atau dengan perkataan lain semua persiapan dan penjagaan yang dilakukan dalam kawasan 100 li di seputar telaga Tong Ting dan kota Gak yang menjadi tak ada artinya, Karenanya dia memutuskan untuk membubarkan saja penjagaan di sini dan mengalihkan perhatian ke tempat lain, Tapi lolap segera menentang usulan tersebut, Akibatnya muncullah dua golongan manusia yang bertentangan pendapat serta ngotot dengan prinsip masing-masing, Hingga rapat bubar tadi kami belum dapat mengambil suatu keputusan. Nah Sao Si Chu, bagaimana menurut pendapat pribadimu? Tindakan mana yang rasanya paling sesuai untuk kita ambil, Diam-diam KHO Beng merasa amat terkejut, Pikirnya, Hwasyo Gundul ini benar-benar racun tua yang licik dan lihai, Tampaknya dia bermaksud menjebaku dengan kata-kata, Ini berarti tidak gampang untuk menghadapi keledai Gundul yang licik ini, Berpikir sampai di situ, Ia segera tersenyum jawabnya, Semestinya usul Kiong Lo Chiam Pue untuk membubarkan penjagaan di sekitar kawasan ini adalah berdasarkan laporan yang kuberikan tadi, Jadi seharusnya usul ini kudukung, Tapi aku rasa pandangan Tai Su atas usul ini pun didasarkan oleh sesuatu alasan, Jadi bukan sengaja hendak mencari keributan. Oleh karena itu bolahkah aku mengetahui lebih dulu apa yang menjadi alasan penentangan Tai Su itu sebelum aku memberikan pandangan boksian Tai Su manggut-manggut, Lolap menentang hal ini karena atas dasar pemeriksaan dari utusanku atas semua penjagaan dan pos yang berada di sekitar sini, Menurut laporan hingga sekarang mereka belum pernah menemukan seorang perempuan yang mencurigakan melewati pos penjagaan mereka, Bukan saja tak pernah menjumpai perempuan bermuka seram seperti apa yang Sausicu lukiskan tadi, Mereka pun tidak menjumpai gadis-gadis muda berparas cantik, Oleh sebab itu Lolap tak percaya kalau kedeleh maut benar-benar sangat ampuh sehingga dapat lolos dari penjagaan yang demikian ketat ini tanpa ketahuan jejaknya. Maka dari itu aku berpendapat lebih baik semua penjaga yang berada di seputar kawasan ini Jangan dibubarkan lebih dulu sambil kita nantikan perkembangan lebih lanjut Kalau begitu Tai Su menaruh curiga atas berita yang ku sampaikan tadi tanya KHO Beng pura-pura sanksi Sambil tersenyum bok siantai Su menggelengkan kepalanya berulang kali, Bukan demikian, ketika berada di kota kuantong tempoh hari, Ada orang yang memberitahukan kepada Lolap bahwa jejak kedeleh maut telah muncul di situ, Waktu itu adalah seorang lelaki yang berdandan sebagai saudagar. Tapi berdasarkan pemeriksaan atas korban yang berjatuhan ketika itu, Kebanyakan mereka tewas oleh tusukan pedang dan tak seorang pun memperlihatkan tanda kalau tewas di tangan iblis tersebut. Karenanya Lolap tak percaya kalau saudagar itu adalah kedeleh maut. Kini Sao Si Chu telah memberikan dua berita yang saling bertentangan pula satu dengan yang lainnya, Karena itu Lolap berkesimpulan bahwa pihak musuh tentu mempunyai komplotan. Atas dasar pandangan itulah Lolap bersikeras tetap mempertahankan penjagaan di seputar telaga Tongting dan kota Gakhyang, Asal kita berhasil membekuk komplotan itu tentu tak sulit pula untuk mencari tahu dalangnya, Entah bagaimana menurut pendapat Sao Si Chu KHO Beng segera memuji, Kecerdikan Tai Su memang sangat mengagumkan, Belum tentu orang lain bisa mengunggulinya, Kiong Lo Chiampo E serta Tai Su sama pintar, sama-sama lihai. Tapi aku rasa aku yang muda lebih setuju dengan usul dari Tai Su tadi, Boksian Tai Su tertawa terbahak-bahak, Ha, 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 Sao Si Chu, kau jangan rikuh menentang usulku itu karena sudah mendengar pendapat Lolap barusan. Ketauilah Lolap selalu mengutamakan kenyataan daripada orangnya, Asal alasan yang dikemukakan bisa diterima dengan akal sehat, Lolapun bersedia melepaskan pendapat sendiri dengan mendukung usul orang lain, Kebesaran jiwa Tai Su benar-benar mengagumkan, Selain cerdas kau pun bijaksana, A, 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 I terus terang saja ku katakan Tai Su, Aku bisa setuju dengan usul Tai Su bukanlah berdasarkan atas alasan yang Tai Su kemukakan tadi, Oye, aboksian Tai Su kelihatan agak terkejut, Sao Si Chu bila kau ingin mengemukakan sesuatu, Katakan saja secara belak-belakan, Tak perlu merasa rikuh dan sangsi, K, H, O, Beng, Manggut-Manggut. Semenjak Kedele Maut mulai membunuh orang, Apakah Tai Su berhasil menemukan sesuatu gejala tertentu? Gejala apa maksudmu? Walaupun Kedele Maut gemar membunuh tapi ia tak pernah turun tangan terhadap jago kelas 2 atau kelas 3, Setiap kali melakukan pembunuhan, Korbannya selain tokoh dunia perselatan atau pemimpin dari suatu perkumpulan, Benar kini seluruh jago-jago pilihan dari 5 provinsi telah berkumpul di sini, Kecuali Kedele Maut harus mengubah arah tujuannya untuk melakukan pembunuhan di utara, Aku rasa di wilayah timur maupun selatan sudah tiada sasaran lagi yang bisa dibunuh, Oleh sebab itu aku berpendapat, Asal kegemarannya membunuh masih belum berubah. Akhirnya ia tentu akan muncul di kawasan Telaga Tongting untuk melakukan pembunuhan. Daripada kita mesti menyebar kekuatan untuk melakukan pelacakan tak menentu, Toh lebih baik memasang perangkap di sini sambil menunggu kedatangannya. Itulah sebabnya aku rasa usul dari Taishu memang tak malu kalau dikatakan suatu usul yang hebat dan jitu boksian. Taishu menghela nafas berulang kali, Pandangan Sao Si Chu betul-betul mengagumkan, A.A.I, sudah 60 tahun lola berkelana di dunia persilatan, Namun belum pernah kujumpai orang yang pintar dan luar biasa macam Sao Si Chu, Bila saja kau tidak memandang rendah perguruan Siow Lim Pei, Apa salahnya bila kau mengangkat ketua partai kami sebagai gurumu? Lolap jamin tak sampai 3 tahun Siow Si Chu pasti sudah menjadi tokoh wahid di kolong langit KHO Beng berdiri tertegun, Ia tak mengira kalau Ho Siow tersebut akan mengucapkan perkataan seperti ini. Andai kata pesan dari ketua Sam Goan Bun Tidak mendengung di sisi telinganya juga Li Sam yang baru saja menyampaikan kabar kepadanya, Ia benar-benar akan mencuriga apakah yang didengar ini benar atau tidak. Namun tawaran yang disampaikan tersebut justru menyulitkan KHO Beng untuk menjawab, Ia enggan menampik tawaran tersebut secara terang-terangan, Karena khawatir menambah kecurigaan di hati kecil Bok Sian Taisu. Namun ia pun tak bisa tidak untuk menampik dendam kesumat sedalam lautan yang tertampang di depan mata, Sedang Ho Siow itu merupakan salah seorang yang dicurigai, Bagaimana mungkin ia bisa bergabung ke dalam perguruannya? Untuk sesaat lamanya KHO Beng menjadi bimbang, risau dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Melihat sikap pemuda tersebut, Bok Sian Taisu kembali bertanya, Apakah si Chu menjumpai suatu kesulitan KHO Beng terkejut? Buru-buru Ia memperlihatkan sikap tulus dan kesungguhan hatinya seraya berkata, Aku yang muda dungu dan tak becus, tak nyana bisa memperoleh rejeki sebesar ini, 72 macam ilmu silat aliran si Olin Pei sudah lama termasuhur di dunia, Aku pun sudah lama mengaguminya, Kalau begitu sausi Chu bersedia tukas Bok Sian Taisu girang. Sekali lagi KHO Beng menghela nafas panjang, Sayang sekali aku sudah mempunyai guru, Meski aku tak berani menampik tawaran Taisu itu, Semua persoalan ini harus kulaporkan dulu kepada guruku sebelum diputuskan sendiri oleh Suhau, Oh 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 oh, rupanya sausi Chu sudah mempunyai guru, Tapi siapakah gurumu itu KHO Beng termenung sejenak sambil berpikir sebentar, Lalu menjawab, guruku adalah unta sakti berpunggung baja, Ah 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 ah, rupanya gurumu adalah Tio Loh Si Chu, Salah satu di antara sepasang unta dari selatan tukas Bok Sian Taisu cepat, Tapi lolap dengar, Tio Loh Si Chu telah meninggal dunia baru-baru ini, Dalam hati kecilnya KHO Beng tertawa dingin, Tapi di luar buru-buru sahutnya. Menurut apa yang ku ketahui Suhu belum meninggal dunia, Beberapa hari berselang aku sempat cocok dengan perguruan Sian Goan Bun gara-gara persoalan ini, Akhirnya atas desakan ku kuburan itu dibongkar, Saat itulah kami temukan peti mati kosong. Karena itulah aku menaruh curiga atas mati hidupnya guruku ini. Ah 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 ah, ketua Sian Goan Bun licik dan sukar dirabah jalan pikirannya sekarang, Ia pasti sedang risau karena masalah tersebut, Bok Sian Taisu agak terperanjat, Tapi segera katanya, Dalam soal ini lolap dapat membantu Situ untuk melakukan penyelidikan, Lolap jamin pihak Sian Goan Bun tak berani akan mengeluarkan permainan di hadapanmu, Ah ah ah, Atas bantuan Taisu sebelumnya ku ucapkan banyak terima kasih sambung KHO Beng cepat-cepat. Bok Sian Taisu segera bangkit berdiri, Katanya kemudian, Waktu sudah semakin larut, Lolap tak akan mengganggu kesempatan Sowsicu untuk beristirahat lagi, Sampai besok pagi habis berkata ia lantas mohon diri, Buru-buru KHO Beng menghantarnya sampai di luar pintu. Bok Sian Taisu telah pergi, Namun KHO Beng yang berada dalam kamar seorang diri merasakan pikirannya sangat kalut. Tadi Lisem membujuknya agar pergi, Pihak lawan jelas hendak melakukan suatu tindakan berikut yang tidak menguntungkan bagi dirinya, Sambil menunggu kabar dari utusan yang dikirim ke Pekeng Tong. Sayang ia tak sempat menanyakan persoalan itu lebih jelas lagi tadi, Sedang Hwasyo tua itu justru menampilkan sikap yang begini ramah dan baik budi, Rencana keji apakah yang sebetulnya terselit dibalik kesemuanya ini? Ia tak dapat menduga teka teki dibalik kesemuanya itu, Malah sebaliknya ia makin risau memikirkan keselamatan encinya. Akhirnya setelah mempertimbangkan berulang kali, Ia memutuskan akan melaksanakan rencana berikutnya, Ia berpendapat dalam tiga hari mendatang pasti tak akan terjadi sesuatu perubahan, Berarti ia dapat melaksanakan rencana tersebut dengan tenang sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Tapi untuk melaksanakan rencananya itu, Ia harus mempersiapkan beberapa macam peralatan, Padahal menurut Lisem, Ia sudah berada di bawah pengawasan musuh, Lalu bagaimana caranya untuk mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkannya itu Setelah putar otak sekian lama, Tiba-tiba terlintas satu ingatan dalam benaknya, Pemuda itu segera berpikir, Yaa, mengapa aku tidak minta bantuan Lisem untuk mempersiapkan barang-barang kebutuhanku? Kenapa tidak ku pergunakan pembantu yang amat baik ini? Berpendapat begitu, Ia segera memutuskan untuk tidak menunda-nunda lagi, Segera bangkit dari pembaringan, Ia menuju ke jendela belakang dan diam-diam mengintip keluar Sejak kepergian Lisem tadi, Jendela tersebut belum ditutup, Dengan cepat KHO Beng menyelingap ke tepi jendela dan mengintip keluar Ternyata tempat itu merupakan halaman belakang, Tampak pepohonan tumbuh sangat rindang, Gunung-gunung gardu istirahat tersebar di mana-mana, Suatu tempat dengan panorama yang indah Di bawah cahaya bintang dan rembulan yang redup, Suasana dalam kebun hening, Sepi tak nampak seorang manusia pun Dari letak bintang diketahui waktu menunjukkan kentongan pertama, Ia menunggu semua orang sudah mulai berangkat istirahat KHO Beng tidak tahu siapa yang ditugaskan mengawasi dirinya, Ia pun tak tahu di manakah orang tersebut ditempatkan, Tapi ia sadar alangkah baiknya bila Lisem dapat ditemukan malam ini juga, Ia percaya asal tindak tanduknya cukup berhati-hati, Tak bakal sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Maka hawa murninya segera dihimpun, Bagaikan seekor burung nuri ia menyelingap keluar jendela dan melayang turun di tengah halaman, Kemudian sesudah memeriksa sekejap seputar situ, Ia menyusup ke belakang sebuah gunung-gunungan, Lebih kurang tiga kaki di depan situ, Baru saja ia mendekam di belakang gunungan dan belum sempat memeriksa di seputar sana, Mendadak terdengar ada suara orang yang sedang berbisik-bisik, Dalam kagetnya KHO Beng segera menahan perasaannya, Sambil memasang telinga untuk menyadap pembicaraan tersebut, Dari hasil penyelidikannya, Dapat diketahui arah suara tersebut, Yaitu berasal dari balik gunung-gunungan yang lain, Malah salah seorang di antaranya adalah wanita, Kebetulan amat peke KHO Beng dengan perasaan terkejut bercampur heran, Malam sudah begini larut, Siapakah yang masih berpacaran di situ sementara ia masih termenung, Suara pembicaraan telah bergemal kembali, Kali ini yang berbicara seorang lelaki, Suaranya rendah lagi amat berat, Namun setelah KHO Beng mendengar secara jelas nada pembicaraan orang itu Serta apa yang sedang dibicarakan, Hatinya langsung saja bergetar keras sekali, Ternyata orang yang sedang berbicara di balik gunungan itu, Salah seorang di antaranya tak lain adalah Bok Sian Taisu dari Siaulim Si, Pendeta yang belum lama berselang meninggalkan ruangannya, Terdengar Bok Sian Taisu sedang berkata, Yakinkah Lisi Chu akan hal ini? Suara perempuan itu segera menjawab, Taisu dapat ku katakan secara pasti bahwa hal itu sama sekali tak pernah terjadi, Jadi, sebab semenjak mendapat tugas untuk datang kemari, Barang seketikapun Sian Siaulikun belum pernah tertidur, Suasana hening yang kemudian mencekam membuat KHO Beng merasa hatinya amat tegang, Tapi berhubung ia tidak sempat mengikuti awal pembicaraan mereka, Ia belum dapat memastikan persoalan apakah yang sedang dipermasalahkan kedua orang itu. Selang beberapa saat kemudian, Terdengar Bok Sian Taisu berkata lagi, Aneh betul, sewaktu lolap mendekati kamar tidurnya tadi, Sudah jelas ku dengar ada orang yang sedang berbicara di dalam kamarnya, Tapi begitu masuk ke dalam kamar ternyata ia masih tertidur sangat-sangat nyenyak, Bisa jadi KHO Sauhia lagi mengigau lantaran kelewat penat selat Sian Siaulikun cepat. KHO Beng yang menyadap pembicaraan tersebut semakin terpengar, Peranjat, sekarang ia baru paham, Rupanya pembicaraan dengan Li Sem tadi telah diketahui pihak lawan. Untung saja Li Sem cukup sigap dan cekatan, Coba kalau tidak miscaya rahasia mereka sudah terbongkar. Perempuan yang bernama Sian Siaulikun itu adalah orang yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-geriknya selama ini. Dalam waktu singkat, KHO Beng mulai sadar bahwa keadaannya dewasa ini meski sepintas lalu nampak aman tanpa ancaman bahaya, Padahal dalam kenyataan posisinya amat kritis dan berbahaya sekali. Aai, jika salah melangkah setengah tindak pun, Sudah pasti dirinya akan terjerumus dalam keadaan yang tak tertolong lagi. Dalam pada itu terdengar box yang Taisu telah berkata lagi, Lolap yakin ia bukan lagi mengigau sebab suara pembicaraannya waktu itu sangat lirih dan lembut. Sama sekali tidak mengandung nada yang tinggi rendahnya tidak terkontrol, Andai kata ia betul-betul lagi mengigau, Tak mungkin akan memperlihatkan gejala semacam itu. Apakah Taisu berhasil mendengar sesuatu tidak kalau begitu bisa jadi Taisu yang salah mendengar, HMMM. Biarpun usia lolap sudah tua, Aku yakin belum sampai diidapi penyakit semacam itu, Oh oh oh, Kalau begitu Taisu mencurigai aku telah melalaikan tugas dibalik perkataan tersebut, Jelas mengandung nada tak senang hati. Buru-buru box yang Taisu menyambung, Harap Lishichu jangan salah paham, Mungkin saja memang lolap salah mendengar, KHO Beng hanya mengikuti pembicaraan tersebut sampai setengah jalan, Dengan sangat hati-hati ia segera mengundurkan diri dari situ. Ia tahu sudah tiada masalah penting yang bisa diperoleh lagi, Andai kata ia tidak mengundurkan diri lebih dulu, Bisa jadi dia pun tak akan bisa kembali ke kamarnya lagi. Tapi dengan penemuannya yang tak sengaja ini, Setelah berpikir keras beberapa waktu akhirnya, KHO Beng memutuskan tak akan pergi mencari Lishem lebih dulu sebelum rencana yang telah ditetapkan terlaksana, Meski ia tahu Lishem pasti berdiam di Wisma yang sama dengan membatalkan niat semula, Dengan cepat KHO Beng kembali ke dalam kamarnya. Dari buntalannya ia mengeluarkan kertas dan menulis sesuatu yang kemudian disimpan di bawah ranjang. Malam itu pun ia tidurnya hingga matahari mulai muncul di ufuk timur. KHO Beng terbangun ketika ia mendengar ketukan pintu, Cepat-cepat ia bangun sambil menengok sekitarnya, Ternyata sinar matahari sudah memancar kemana-mana. Ia tahu orang yang mengetuk pintu kamarnya tentu salah seorang dari Kim bersaudara. Cepat-cepat ia bangun dan sapanya, Saudara Kim kenapa masih berada di luar kamar? Silahkan masuk, Belum lagi pakaiannya rapi dikenakan, Pintu kamar telah dibuka dan ternyata yang muncul bukanlah seperti dugaannya, Yang muncul adalah seorang perempuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.